Bagaimana wujud dan sosok Dajjal sebenarnya? Apakah sosok Dajjal itu sudah berada di tengah-tengah masyarakat di zaman sekarang ini? Zuhirnya belum. Ada pun hadis tentang Tamim Ad-Dadi bertemu dengan Dajjal masih dalam terbelenggu, dalam sahih muslim, maka kalau hadis itu sahih berarti Dajjal sudah ada, tapi sedang terbelenggu, belum keluar. Belum keluar. Karena Dajjal, kalau keluar jelas, Rasulullah sebutkan sifat-sifatnya. إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرُ وَإِنَّ دَجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْمْ الْيُمْنَةِ Sungguhnya, dalam sahih Bukhari, sungguhnya, Allah tidak buta sebelah. Ada pun Dajjal adalah orang yang buta sebelah. Jelas sifat-sifatnya. Dan itu belum ada sekarang. Berarti Dajjal belum muncul di tengah-tengah masyarakat. Kalau Dajjal belum muncul di tengah-tengah masyarakat, jangan antum mendajal-dajalkan orang. Ada yang misalnya mengatakan, oh presiden negara itu Dajjal dia. Yah itu Dajjal sepet, itu Dajjal belum cocok jadi Dajjal. Dajjal lebih hebat daripada itu. Itu matanya masih waras, kita bilang Dajjal. Nggak boleh. Ada orang di Yahudi lahir matanya cuma satu, itu Dajjal. Kasian, orang cacat dibilang Dajjal. Kita kasih bantuan, jangan dituduh Dajjal orang tersebut. Dajjal itu matanya bukan satu di tengah, tidak. Jadi matanya dua, cuma satunya buta, satunya agak terganggu. Kata para ulama, ini rahmat dari Allah. Untuk menyatakan, karena dia mengaku sebagai Tuhan. Kalau Tuhan, kenapa wajahnya nggak beres? Kalau Tuhan, kenapa dia tidak bisa memperbaiki cacat yang ada pada dirinya? Apapun dia katakan, dia bukan Tuhan. Makanya lebih jelaskan, bahwa sepertinya Dajjal itu kalian tidak buta, Sebelah ada pundajjal yang ngaku Tuhan. Itu matanya buta sebelah.